Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yang juga merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang menjalani pemeriksaan di Indramayu hari Kamis, tanggal 9 November tahun 2023, kemarin. Kasub di 3TPPU di Tipidexus Barres Krimpolri, Kombes Robertus Y. Dedeo mengatakan Panji Gumilang kemarin menjalani pemeriksaan dengan status sebagai tersangka selama 5 jam. Kurang lebih pemeriksaan selama 5 jam dengan 55 pertanyaan, ujar Dedeo saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 November tahun 2023. Dedeo menuturkan, pemeriksaan terhadap Panji tersebut merupakan rangkaian dari tahap penyidikan sejak Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara masih pemeriksaan awal yang bersangkutan sebagai tersangka, masih seputar peran yang bersangkutan terkait penyimpangan dalam pengelolaan aset yayasan, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, penyidik di Tipidexus Barres Krimpolri menetapkan pimpinan pondok pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, sebagai tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang.